Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar matematika kelas 7 Dan materi yang akan kita pelajari yaitu tentang operasi himpunan Kita masih membahas himpunan Dan operasi himpunan memiliki 4 macam Irisan 2 himpunan, gabungan 2 himpunan, komplement 2 himpunan, dan selisih 2 himpunan Dan yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang irisan 2 himpunan Irisan 2 himpunan yaitu irisan dari 2 himpunan A dan B Adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B Dengan kata lain himpunan yang anggotanya ada di kedua anggota tersebut Misalkan S adalah himpunan semesta Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua Anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B Dilambangkan dengan A irisan B Irisan 2 himpunan dinotasikan A irisan B Sama dengan himpunan X Dimana himpunan X adalah anggota dari A dan X anggota dari B Atau misalkan S adalah himpunan semesta gabungan himpunan A dan B Adalah himpunan yang anggotanya semua Anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B Dilambangkan dengan A gabungan B Gabungan 2 himpunan ditulis A gabungan B Sama dengan himpunan X Dimana himpunan X adalah anggota dari A atau X anggota dari B Kita langsung masuk ke contoh Disini bisa kita lihat diketahui Nilai semestanya Anggota semestanya atau S nya Beranggota 1 sampai 12 Dan himpunan anggota A nya ada 1, 3, 5, 7, 9 Dan anggota B nya ada bilangan prima kurang dari 10 Dan anggota himpunan C nya sama dengan himpunan X Dimana 7 kurang dari atau sama dengan X Kurang dari atau sama dengan 11 X anggota bilangan asli Kemudian yang kita cari yang A Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut Kemudian yang B tentukan anggota dari dan gambarlah diagram Venn dari Yang pertama A irisan B Yang kedua A irisan C Yang ketiga B irisan C Dan yang keempat A irisan B irisan C Kita langsung masuk ke penyelesaian Nah tadi kita dapat ketahui semua anggota dari himpunan Jadi yaitu himpunan semestanya atau anggota S nya 1 sampai 12 Kemudian himpunan anggota A nya ada 1, 3, 5, 7 Dan yang anggota B nya ada 2, 3, 5, dan 7 Kemudian yang C nya beranggota 7, 8, 9, 10, dan 11 Nah dan sekarang kita menggambar diagram Venn Bisa kita perhatikan disitu Himpunan A nya ada 1, 1, 3, 5, 7, dan 9 Himpunan B nya 2, 3, 5, 7 Himpunan C nya 7, 8, 9, 10, dan 11 Kemudian yang B anggota dari A irisan B nya Bisa kita lihat pada gambar yaitu 3, 5, 7 Kemudian A irisan C nya Sama dengan 7 dan 9 Kemudian yang B irisan C sama dengan 7 Dan A irisan B irisan C sama dengan 7 Lanjut ke soal selanjutnya Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa Setelah ditanya Ternyata ada 18 siswa gemar minum susu 20 siswa gemar minum teh Dan 3 siswa tidak gemar keduanya Untuk kita tentukan gambar diagram Venn Dari keterangan Kemudian yang kedua Menentukan banyaknya siswa yang gemar minum susu Dan minum teh Terlangsung ke penyelesaian Kita bisa lihat disini ada gambar diagram Venn Dimana himpunan A nya Itu siswa gemar minum susu Dan Himpunan B nya Siswa gemar minum teh Sekarang kita akan menentukan siswa yang Suka minum susu dan minum teh Nah disini bisa kita lihat Nilai S nya itu Yaitu 35 Nilai A nya itu 18 Atau siswa yang gemar minum susu Kemudian Nilai A Mirisan B nya Belum kita Temukan Kemudian Nilai B nya Itu Siswa gemar minum teh Dan nilai D nya itu Siswa yang tidak gemar keduanya Dan kita masuk Jadi Nilai S nya tadi kan 35 Terus sama dengan 8 Dikurang X Ditambah X Ditambah 20 Dikurang X Ditambah 3 Menjadi 18 Ditambah 20 Ditambah X Ditambah 3 35 Sama dengan 41 41 Hasil dari 18 Ditambah 20 Ditambah X Ditambah 3 Kemudian Kurang X Karena Di kanan nilai X nya Negatif Kemudian Pindah ke ruas Menjadi Positif Sama dengan 41 Dikurang 35 Jadi Nilai X nya Atau Banyak siswa yang gemar minum susu dan teh nya Adalah 6 siswa Demikian Pembelajaran kita pada hari ini Semoga apa yang telah dijelaskan dan disampaikan Dapat dipahami dan dimengerti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati